Wali Kota Kendari resmi melantik 65 orang barisan relawan kebakaran atau balakar. Pelantikan perlangsung di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari pada Rabu 16 Maret. Personil barisan relawan kebakaran merupakan perwakilan masing-masing 65 kelurahan di Kota Kendari. Mereka nantinya bertugas membantu petugas Damkar dalam penanganan bahaya kebakaran dan non-kebakaran di wilayahnya. Wali Kota Kendari Sulkarnain menyambut baik dilantiknya pasukan balakar dengan satu komando, kompak bersama jajaran kelurahan dan RTRW dalam menjaga kenyamanan masyarakat. Pelantikan yang dilanjutkan penanda tanganan kinerja serta pemasangan rompi balakar menandai dimulainya tugas-tugas sinergitas tersebut. 65 balakar menjalankan tugas dengan menerima dana insentif dari pemerintah Kota Kendari. Nanti tentu kita berharap akan muncul inisiatif-inisiatif. Apalagi kita berharap sebenarnya generasi muda, milenial, yang kemudian mau nanti terlibat dan secara inisiatif kemudian mau membantu tugas pemerintah dalam hal menjaga kebakaran. Apalagi dari malam kita ada peristiwa kebakaran yang tentu tidak kita inginkan. Bersyukur tidak ada korban jiwa. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari Junaidin Umar mengaku sangat terbantu dengan terbentuknya balakar. Minimal mempercepat informasi adanya kejadian di wilayahnya dan meringankan tugas personil pemadam menangani bahaya kebakaran dan lainnya. Kita akan bersinergi dalam hal pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Itu pasti. Seperti kita dengar sendiri dapat dikatakan Pak Wali Kota termasuk dengan pemekalan-pemekalan lain yang pengembangan dalam rangka pengembangan seberdaya manusianya. Dari Kendari Dahlan melaporkan